Hai hai selamat datang di channel hiburan populer Nama Martonis Sarbini seketika mendunia, kusai menjadi korban tsunami yang menggulung bandar Aceh pada 26 Desember 2004 silam. Dia kemudian diangkat anak oleh bintang sepak bola asal Portugal, Cristian Ronaldo. Bagaimana fakta dan kabar pemuda 23 tahun saat ini? Kali ini video hiburan populer akan sajikan 7 fakta Martonis anak angkat Ronaldo yang segera menikah. Namun, baiknya nih sebelum lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini untuk update konten terbaik lainnya. Korban Tsunami Aceh Di minggu pagi nahas, 26 Desember 2004, Martonis seperti dituturkan situs Hai Bunda saat itu baru berusia 7 tahun. Dia hendak bermain sepak bola bersama teman-temannya di desa Tibang, Banda Aceh. Tiba-tiba gempa berkekuatan 9,1 skala Richel mengguncang di susul gelombang tsunami. Martonis sempat menyelamatkan diri bersama ibu, kakak, dan adiknya dengan menumpang mobil pickup. Namun, setelah mobil tergulung tsunami, Martonis terpisahkan setelah terapung di atas sebatang kayu. Ia baru ditemukan pada 15 Januari 2005 di rawa dekat makam Tongkushi Akwala. Sedangkan ibu, kakak, dan adiknya tak terselamatkan. Ayah Martonis, Sarbini, tidak menjadi korban karena ketika itu sedang bekerja ditambah. Mereka pun bersyukur masih bisa berkumpul lagi. Diadopsi Cristiano Ronaldo dan diundang Madonna Saat ditemukan, Martonis menggunakan seragam timnas Portugal nomor punggung 10 milik Rui Costa. Disebutkan bolat por seketika kisahnya yang ajaib bertahan selama 21 hari dalam bencana tsunami mendunia. Nasib Martonis berubah ketika mendapatkan kunjungan dari Cristiano Ronaldo. Bahkan Martonis dijadikan anak angkat oleh mega bintang tersebut. Kisah Martonis hanya tak luput dari perhatian diva pop Amerika Serikat, Madonna. Diketahui pada 2006, pelantun Take A Bow itu mengundang Martonis dan ayahnya ke London tempat tinggal Madonna ketika itu. Karir Sepak Bola Martonis Sebagai mana dilansir liputan 6, Martonis yang posisinya mirip dengan Ronaldo yakni Winger dan penyerang, ternyata sempat ditolak oleh klub Persiraja Banda Aceh karena jam terbangnya sedikit. Tidak hanya ditolak Persiraja, Martonis gagal menembus timnas Indonesia U19 yang ketika itu dilatih oleh Indra Syafri. Menurut pengamatan Indra, Martonis memang tidak spesial tapi ia punya potensi. Pada 2015, mantan klub Ronaldo, Sparting Lisbon U19, mengajaknya bergabung. Namun ditulis CNN Indonesia, sayang setelah satu tahun berada di klub profesional pertama Ronaldo itu, perjalanan sepak bola Martonis mengalami hambatan. Kini ambisinya untuk menjadi pesepak bola profesional menemui hambatan setelah sempat mengalami cedera lutut. Menjadi YouTuber Tak ingin berdiam diri setelah dilanda cedera, Martonis pun beralih kesibukan menjadi YouTuber. Di salinbola.com, sebagai seorang YouTuber, Martonis menggunakan nama belakang Cristiano Ronaldo sebagai nama resmi akun YouTube personalnya, yakni Martonis Ronaldo. Ia bahkan menambahkan nomor keberuntungan sang ayah angkat, yakni 07. Sejumlah fans meyakini nama Ronaldo berikut nomor keberuntungan akan mempermulus jalan Martonis dalam menjajaki karir barunya sebagai YouTuber. Martonis tampaknya cukup pintar memanfaatkan peluang. Ia memanfaatkan popularitas Cristiano Ronaldo dalam karirnya, dan buktinya kebanyakan konten YouTubenya berkaitan dengan Ronaldo. Mendapat fasilitas mewah Kehidupan Martonis mulai banyak berubah sejak ia diangkat sebagai anak megabintang Juventus tersebut. Dikutip bola sport, terbukti Martonis beberapa kali meminta fasilitas kepada Cristiano Ronaldo. Hal itu dikatakan oleh Martonis melalui sebuah video yang diunggah ke YouTube pada Jumat 3 Januari 2020. Salah satu fasilitas mewah yang didapatkan Martonis adalah kesempatan menimba ilmu di Sparting Lisbon pada 2015. Selain itu, Martonis mengakui pernah mendapatkan fasilitas mewah lain berupa ponsel mewah. Dan yang tak kalah penting, Sang Megabintang juga memberikan jaminan pendidikan formal kepada Martonis mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas. Namun, Martonis enggan menyebut besaran dana yang diberikan kepadanya. Segera Menikah Belum lama ini seperti dikabarkan situs Hai Bunda, berita bahagia datang dari Martinus. Ia baru saja melamar sang kekasih Sri Wahyuni. Calon istri Martonis tak kalah menyita perhatian karena memiliki paras yang cantik. Tak hanya menuai pujian, sayangnya Sri Wahyuni juga tak luput dari serangan netizen nyinyir. Meski begitu, perempuan yang akrab di Sapa Yuni ini membalas komentar-komentar netizen dengan bahasa yang santun. Martonis menyampaikan kabar bahagia tersebut pada 29 Desember. Di hari bahagianya, Martonis mengenakan kemeja batik hitam lengan panjang, sedangkan kekasihnya sangat cantik berbalut kebaya dan kerudung coklat muda keemasan. Karena sang anak akan segera menikah, apakah sang ayah angkat Cristiano Ronaldo akan hadir di hari bahagia Martonis? Di lansir detik.com, usai lamaran seorang teman pria Martonis melakukan live Instagram. Dia bertanya kepada Martonis, apakah Ronaldo mungkin datang di pesta pernikahannya nanti? Martonis pun menjawab, jika ayah angkatnya tidak sibuk, insya Allah akan datang. Buat kalian fans mega bintang Cristiano Ronaldo, pastinya jadi ikut senang ya. Legenda sepak bola masa kini itu kemungkinan besar bakal ke Indonesia buat menghadiri pernikahan anaknya. Sekalian bisa meningkatkan citra positif Indonesia juga lho di mata turis dunia. Terima kasih ya atas atensinya hari ini. Jangan lupa klik like, share dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!